Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan Dan inilah berita hari ini Intro Inter akan bertandang ke markas Monza di Stadion Brian Teo pada laga pegan keempat seri A Laga ini dijadwalkan kick-off pada Senin 16 September 2024 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat Inter sudah meraih dua kemenangan dan satu kali imbang sejauh musim ini dengan mengoleksi tujuh poin Nerazzurri turun ke peringkat kedua kelasman seri A setelah Juventus bermain imbang 0-0 melawan Empoli kemarin Namun Inter siap kembali ke puncak kelasman dengan mengalahkan Monza besok Di sisi lain, Monza belum mampu meraih kemenangan Mereka baru mengumpulkan dua poin dari dua kali imbang dan sekali kalah berada di peringkat ke-16 kelasman seri A Penyerang Mehdi Taremi akan menjadi starter untuk Inter Milan pada pertandingan seri A besok melawan Monza Demikian menurut Tutosport melalui AFC Inter News bahwa Kapten Nerazzurri Lautaro Martinez akan beristirahat dalam pertandingan tersebut Nerazzurri akan bertandang ke Monza untuk pertandingan Liga keempat mereka musim ini Inter tidak akan meremehkan Monza Akan tetapi, Inter punya pertandingan besar yang akan menanti mereka Nerazzurri akan menghadapi Manchester City dalam laga pembuka Liga Champions pada pertengahan minggu Kemudian minggu depan akan ada derby melawan rival sekota AC Milan Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa pelatih Inter Simone Inzaghi akan berusaha mempersiapkan skuadnya Untuk tetap fokus untuk dua pertandingan tersebut Satu pemain yang tidak akan istirahat besok adalah striker Marcus Turab Pemain Perancis ini telah menjadi starter di setiap pertandingan Inter di seri A sejauh ini Dan berhasil mencetak empat gol dan melaju ke posisi puncak dalam daftar pencetak gol seri A Nasib berbeda akan dialami Lautaro Martinez Inzaghi ingin sang kapten beristirahat dan kembali ke performa terbaiknya saat melawan City dan Milan Oleh karena itu, pelatih Inter akan menurunkan Mehdi Taremi untuk pertandingan besok Sementara itu, Christian Naslany, Davide Fratesi dan Piotr Zelinski Diprediksi akan mendapatkan starter pertama mereka bersama Nerazzurri Kemudian ada Stefan Defray yang telah pulih dari cederanya juga berada di posisi teratas Untuk mengisi starting line up Inter Legenda Juventus Claudio Marcisio merasa bahwa Inter Milan masih menjadi tim terkuat di seri A Tetapi Juventus sedang mengejar ketertinggalan Hal itu disampaikannya dalam sesi wawancara dengan Gazeta dello Sport Seperti dilansir AFSI Inter News Musim ini, Inter dan Juve memiliki pendekatan yang jauh berbeda di bursa transfer musim panas Prioritas Nerazzurri adalah mempertahankan pemain Inter regular mereka musim lalu Begitu pula pelatih Simone Inzaghi Dalam hal perekrutan, Inter memperkuat skuad mereka dengan merekrut empat pemain Termasuk Mehdi Taremi dan Piotr Zelinski secara gratis Tetapi tidak melakukan perubahan besar Di sisi lain Juventus melakukan perubahan signifikan Termasuk mengganti pelatih Max Allegri dengan Thiago Motta Juventus menggelontorkan banyak uang untuk mencoba mendatangkan pemain papan atas Demi bisa bersaing dengan Inter Kendati demikian, Marchisio yakin Inter masih menjadi tim terkuat di Italia Inter masih menjadi tim terkuat di Serie A Ujar Marchisio Namun Juventus mulai mengejar ketertinggalan setelah bisnis yang mereka lakukan di bursa transfer Mantan Kapten Nerazzurri yang legendaris BP Bergomi merasa Bahwa tim Inter Milan ini tampak seperti kapal perang dengan inti yang utuh Mantan pemain internasional Italia dan pemenang Piala Dunia 1982 Memberikan pemikirannya tentang Nerazzurri kepada layanan berita Italia Ansa Melalui AFC Inter News Pada pertandingan terakhir, Inter tidak hanya memenangkan gelar Serie A Mereka melakukannya dengan cara yang dominan Itu adalah bukti bahwa Inter memiliki tim yang berfungsi dengan sangat baik Di seluruh lapangan, Nerazzurri memiliki pemain yang sangat cocok dengan ide taktis pelatih Simone Inzaghi Mantan Kapten Nerazzurri Bergomi mengatakan bahwa tim Inter ini terlihat seperti kapal perang Tim-tim lain telah melakukan banyak hal di jendela transfer untuk memperkuat diri mereka sendiri Lanjutnya Namun Inter berhasil mempertahankan inti permainan mereka Semua pemain terbaik mereka bertahan Namun kita telah melihat dalam beberapa musim terakhir Bahwa tim yang mempertahankan gelar selalu kesulitan di musim berikutnya Lihat saja Milan dan Napoli Legenda AC Milan, Alessandro Costa Curta menilai bahwa setidaknya ada tiga faktor Yang membuat Inter Milan menjadi salah satu favorit untuk menjuarai Liga Champions pada musim 2024-2025 ini Dalam sesi wawancara dengan majalah Sport Week Costa Curta menyebut tiga favorit utama juara Liga Champions Yakni Manchester City, Inter Milan, dan Real Madrid Italia punya lima perwakilan di musim ini berkat posisi mereka dalam peringkat koefisien klub UEFA Yakni Inter, AC Milan, Juventus, Atalanta, dan Bologna Selain itu, Liga Champions kali ini menjadi era baru karena menggunakan format kompetisi yang baru Dimana jumlah peserta bertambah dari 32 klub menjadi 36 klub Tidak ada lagi fase grup seperti Liga Champions sebelumnya Format baru menggunakan fase Liga dengan format kelasmen digunakan di antara 36 klub Saya melihat Manchester City sebagai favorit utama Lalu Real Madrid dan Inter Ujar Costa Curta seperti dilansir AFC Inter News Saya memilih Inter karena faktor kualitas, mentalitas, dan stabilitas permainan mereka Back asal Perancis, Omar Soled telah mengakhiri kontraknya lebih awal dengan RB Salzburg berdasarkan persetujuan bersama Hal tersebut membuat Inter Milan siaga satu Dan dilaporkan tertarik merekrutnya dengan status bebas transfer dalam waktu dekat Sebagai agen bebas, Soled sekarang dapat menandatangani kontrak dengan klub manapun Meski bursa transfer musim panas ini telah ditutup Meskipun Inter telah mendatangkan Thomas Palacios untuk memperkuat lini pertahanan Mereka selalu dapat memberi ruang bagi pemain menjanjikan lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!